Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu, amin Nah ini ternyata Asia Tenggara seru juga nih Laga-laganya di ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Kan Indonesia adalah salah satu dari 6 ya kalau nggak salah ya Asia Tenggara Boleh diceritain bro? Ya memang hasil dari katakan pertandingan kedua ya Indonesia ketemu dengan Filipin Kemudian Thailand ketemu Singapura Malaysia ketemu Chinese Taipei Dan negara-negara Asia Tenggara lainnya Memang kan kalau kita lihat ya Yang paling memperlihatkan tren menaik Itu adalah Malaysia ya Karena Malaysia dari dua pertandingan ketika melawan Kyrgyzstan Mereka menang dengan sangat-sangat bagus ya dengan heroik Menang 4-3 kemudian Di pertandingan berikutnya ketika melawan Chinese Taipei mereka juga menang 1-0 Berbeda juga dengan Vietnam katakanlah ya Vietnam di pertandingan pertama mereka bisa mengalahkan Filipina 3-1 Kemudian ketika bermain dengan Irak mereka kalah 1-0 Jadi di grup F ini yang ada Irak, Vietnam, Indonesia dan Filipina Irak mendapatkan dua pertandingan secara sempurna Dapatkan angka 6 kemudian Vietnam ada di peringkat berikutnya Filipina di peringkat berikutnya karena agregat goal yang masuk bersarang itu lebih sedikit Ketimbang Indonesia gitu loh Indonesia minus 4, Filipina minus 2 gitu loh Tapi ya memang kalau kita melihat masih akan ada pertandingan-pertandingan berikutnya ya Di sisa laga yang masih ada kalau nggak salah ada 4 pertandingan lagi Dan Indonesia akan menjadi tuan rumah di 3 pertandingan Sementara 1 pertandingan Indonesia akan away ke Vietnam gitu loh Jadi kalau kita melihat bagaimana peluang Sebetulnya sih peluang itu masih ada Kalau kita melihat bahwa kemungkinan probabilitas yang paling sempurna adalah angka 18 Sementara Irak masih 6 gitu loh Artinya ini masih ada angka-angka yang masih bisa kita dapatkan gitu loh Walaupun kalau melihat kecenderungannya Sepertinya satu tempat lagi ini hanya akan diperbutkan oleh Tiga negara Asia Tenggara Vietnam, Indonesia dan Filipina gitu loh Untuk menemani Irak gitu Nah ini berbeda dengan Malaysia katakanlah ya Mungkin Malaysia sangat besar Ini peluangnya Dari 2 pertandingan dia juga bagus Kemudian lawan-lawan yang dihadapi juga mungkin Tidak seperti Thailand yang harus menghadapi Misalkan Korea Selatan dan China dan segala macam ya Nah ini juga kan memberikan peluang yang besar buat Malaysia Tapi terlepas dari siapa lawannya Melihat bahwa pertandingan-pertandingan yang dilakukan oleh Malaysia Itu kan sangat bagus ya Terbukti bahwa mereka bisa melakukan comeback yang sangat bagus Di menurut-menurut akhir ketika melawan Kyrgyzstan Itu kan membuktikan ketika mereka juga harus tertinggal lebih dulu 3-1 Kemudian bisa membalikan keadaan Itu kan sebuah pencapaian yang sangat bagus menurut saya Nah harusnya Indonesia juga di pertandingan kedua Ketika melawan Filipina itu yang harus dilakukan Seperti untuk katakanlah untuk memperlebar Kemungkinan Indonesia bisa lolos Katakanlah ya seperti itu Nah cuma sayangnya di pertandingan kedua Ketika melawan Filipina Dimana kita punya ekspektasi dan punya analisa Bahwa Filipina bisa kita Katakanlah kita redam Dan kita bisa menghasilkan angka sempurna 3 Ternyata hasilnya berbeda gitu loh bro Ya ini kira-kira apa salahnya bro Timnas Indonesia ini bro Ya mungkin begini ya Ini bukan excuse saya pikir ya Dan ini saya pikir Mungkin adalah pembenaran yang sangat masuk akal Katakanlah ya Ketika Indonesia harus bermain dengan Filipina Itu di lapangan sintetis Itu sangat-sangat berbeda ya bu Treatmentnya gitu loh Dan cara bermainnya juga berbeda Karena ketika bermain di lapangan sintetis Itu kan rumputnya juga dari campuran silikon mungkin ya Silikon dengan karet entah dengan plastik Ditambah ada taburan-taburan serpihan-serpihan karet Warna hitam yang seperti biji kacang hijau gitu loh Itu mempercepat aliran bola dan kesulitan untuk katakanlah kontrol bola dengan baik gitu loh Dan jangan lupa bahwa posisi kuda-kuda pemain pun juga ikut terpengaruh dengan kondisi lapangan tersebut Nah seharusnya kalau memang kita juga kan sudah jauh-jauh hari mengetahui bahwa Pertandingan ketika melawan Filipina akan dilakukan di lapangan sintetis Harus punya adjustment adaptasi yang lebih dulu sebetulnya Karena kita tidak juga menyepelekan ya faktor lapangan Karena faktor lapangan ini sangat bisa dimanfaatkan oleh Filipina gitu loh Ketika melawan Indonesia Apalagi begitu line up turun Saya juga agak kaget dan agak sedikit kecewa juga dengan SDI ya Ketika line up yang diturunkan kok kebanyakan adalah Pemain-pemain yang punya naluri bertahan gitu loh bro Padahal di saat Indonesia butuh angka seharusnya Indonesia lebih memaksakan katakanlah ya Untuk line up pemain-pemain yang punya naluri menyerang Kalau kita lihat di line up belakang saja Itu paling tidak ada 5 pemain sebagai back katakanlah ya Disitu ada Sen Patinama, Elkan, Jordi Ahmad, Rizkirido, dan Asnawi Ini adalah pemain-pemain yang punya spesialisasi adalah pemain bertahan Sementara katakanlah ketika dia SDI ingin memperkuat jaga lapisan tengah Dengan memaksa SDI Wals untuk bermain sebagai gondang Tentu kita tahu bahwa spesialisasi SDI Wals adalah berada di back kanan gitu loh Artinya SDI Wals pun juga sebetulnya punya ini ya Sedikit tidak nyaman juga dengan posisi dia sebagai pemain gelandang gitu loh Dia lebih punya naluri untuk bertahan gitu Nah paling tidak dalam line up tersebut ada 6 pemain yang punya naluri bertahan yang Boleh dibilang kita tuh tidak bisa katakanlah menaruh ekspektasi yang besar Bahwa pemain-pemain bertahan akan punya mobilitas Akan punya kreativitas selayaknya pemain yang dipaksakan untuk bermain Sebagai gelandang menyerang gitu loh Itu agak sulit gitu Makanya Untungnya ya itu terjadi di babak pertama ya Walaupun di babak kedua ada perbedaan treatment Ketika akhirnya Witan masuk itu kan bisa banyak merubah gitu loh Merubah gaya bermain Indonesia Apalagi kalau kita lihat dalam pertandingan ini Filipina juga tahu betul Bahwa Indonesia kan punya kelebihan teknik ya Teknik individu pemain Indonesia Di atas rata-rata pemain Filipina Makanya yang mereka lakukan adalah Mereka mengintimidasi pemain-pemain Indonesia Caranya bermain kelas Kecentungannya malah kasar gitu loh sebetulnya Nah ini yang membuat Indonesia juga kaget gitu loh Kaget dengan gaya permainan Filipina yang begitu keras dan menjurus kasar Untung saja disitu di babak kedua Sadil juga memperlihatkan performa dan Memperlihatkan nyali yang juga cukup bagus Dia juga berani untuk meladeni katalah Permainan-permainan keras dan kasarnya Filipina Sampai akhirnya dia juga bisa menghasilkan gol Itu kan bukti bahwa Sebetulnya orang-orang seperti Sadil Kemudian Witan Sulaiman juga ketika turun juga bisa mengobrat abrik Pertahanan area pertahanannya Filipina Nah ini kan sebagai pembuktian Bahwa yang dibutuhkan Indonesia adalah Pemain-pemain yang punya naluri menyerang ketika Line up itu diturunkan Bukan Line upnya kok line up pemain bertahan semua gitu loh Walaupun kita tahu mungkin saja ini adalah hasil evaluasi Ketika hasil pertandingan yang buruk melawan Irak Disitu tidak ada Jordi Ahmad memang Tapi apakah kita juga akan kemudian kehilangan Jordi Ahmad juga akan Kemudian memaksakan pemain yang punya naluri bertahan untuk menempati posisi sebagai gelandang menyerang Saya rasa itu bukan pilihan yang bijak gitu loh Sayang sekali STJ kok Saya melihat agak blunder dalam hal itu Jadi ini sebenarnya kesalahannya ada di pihak STJ ya Karena lambat memainkan tim-tim utamanya Tapi gini bro Kalau misalkan memang ada 6 pemain bernaluri bertahan Tapi kok kebobolan ya bro Nah gini Karena yang namanya permainan sepak bola Itu yang paling ideal adalah ketika permainan itu bisa dilakukan di lapangan tengah Ketika pemain-pemain Filipina juga punya keleluasan untuk masuk Karena tidak ada lini tengah yang cukup untuk bisa membendung Ya mereka lebih leluas untuk masuk ke dalam bro Jadi intensitas serangan akan lebih sering masuk Karena tidak ada filter dari tengah Makanya beberapa kali kan pemain-pemain Filipina juga bisa masuk ke jantung pertahanan Indonesia Untung saja Hernando juga bermain bagus Nah itu Makanya kalau saya pikir Ya itu tadi Bagaimana Indonesia bisa memfilter serangan dari Filipina dari sejak awal Harusnya permainan Indonesia Kalau memang membutuhkan permainan yang Butuh hasil yang positif Indonesia melakukan pressure dari sejak awal Jangan bermain ini ya Terlalu dalam Dalam hal ini Apakah mungkin STI melihat bahwa Wah ini berat nih Pertama faktor lapangannya seperti ini Kemudian lawan-lawannya juga bermain seperti ini Sehingga di awal pertandingan Memang sengaja STI memainkan Pemain-pemain yang Bernaluri bertahan Apakah ada ketakutan Atau mungkin juga tadi ya Karena evaluasi lawan Irak Wah kok kayak begini nih Kayaknya gue harus begini nih Kayaknya bisa gak sih kayak gitu Saya pikir bukan itu ya Saya pikir gini Kalau yang dilawan mungkin Irak Jepang atau Korea Mungkin oke lah Kita akan menurunkan banyak pemain yang punya Naluri bertahan Yang kita lawan adalah Filipina Di saat Indonesia juga butuh nilai positif Apalagi kan belakangan Filipina juga Boleh dibilang bukan lawan yang sepadan Indonesia Walaupun secara ranking FIFA dia di atas Tapi kan agregat atau head to head Indonesia dengan Filipina Bagusan Indonesia Nah sebetulnya bukan itu Yang menjadi persoalan Mungkin yang menjadi persoalan STI adalah Ketika dia seperti memberikan punishment ya Buat pemain-pemain yang underperform Di pertandingan melawat Irak Itu sangat mungkin Jadi Dia dengan tidak menurunkan pemain-pemain yang sejatinya adalah Pemain-pemain gelandang Yang punya naluri untuk mengkreasikan sebuah serangan Akhirnya Indonesia kedodoran di tengah Ketika Witan masuk berbeda akhirnya Oke itu pembahasan kita mengenai laga melawan Filipina Betul Dan kita sudah lupakan aja itu ya Oke betul Mending lupakan itu bro Walaupun seri kita dapat poin kecil banget Tidak sampai satu poin Tapi lumayanlah tetap bertahan di posisi 145 Jadi gak turun gak naik disitu terus Karena memang range antara 144 dan 146 ini cukup lebar Jadi ketika Indonesia naik turun Kayaknya gak begitu berasa tetap ada di posisi yang sama gitu ya Nah oke Tapi gini ya Kalau misalnya seperti itu Ini kedepannya ini harus gimana nih Apa yang harus dilakukan STI ke depan Terutama kita menghadapi Apa namanya Piala Asia Yang mana kita akan berhadapan lagi dengan Irak Dan juga berhadapan lagi dengan Vietnam nanti disana Belum ya Kita belum pernah main Vietnam di laga kualifikasi Tapi nanti akan ketemu dengan Vietnam sekali di Piala Asia Betul Ya memang gini Ini pembelajaran yang sangat bagus juga ya Buat STI maupun kita Kita pun juga pemerhati sepak bola Indonesia Yang tadinya kan punya ekspektasi yang begitu besar Kecintaan yang begitu besar dengan STI Yang kadang-kadang kita tidak menjadi tidak objektif Dalam melihat STI Nah dari dua hasil pertandingan ini kan Akhirnya kita juga bisa melihat bahwa STI masih juga sebagai manusia biasa yang masih bisa melakukan kesalahan dalam hal ini Nah tentu kesalahan-kesalahan yang dilakukan Seperti penerapan taktik dan segala macam Penerapan line up juga yang mungkin tidak tepat Ini juga kan harusnya menjadi evaluasi Itu satu ya Kemudian yang kedua Kalau kita lihat pertandingan melawan Filipin Itu kan pemain-pemain yang katakanlah on fire Pemain-pemain yang bisa katakanlah meladain di permainan Filipin Itu adalah pemain-pemain dari jebulan Liga Indonesia Contohnya Witan Sulaiman Riki Kambuaya Sadil Sadil Ramdani Dan memang ada Rafael Struik Rafael Struik ini bermain bagus sekali Nah artinya ini juga kan harusnya mungkin bisa membuka peluang Atau membuka mata STI Bahwa sebetulnya Indonesia masih punya pemain-pemain lain Katakanlah ya Di Liga Indonesia yang saat ini berlangsung katakanlah Nah artinya jangan lagi katakanlah formasi yang saat ini dibawa Ini sepertinya menjadi formasi yang baku gitu loh Dan ini sudah seperti menutup pintu untuk kehadiran pemain-pemain yang mungkin bisa moncer di Liga 1 Bagi contoh Stefano Lili Pali Saya juga agak menyayangkan Stefano Lili Pali tidak dipanggil gitu loh Nah mungkin saja dari hasil evaluasi dari pertandingan dua pertandingan ini Dan melihat bagaimana performa pemain-pemain Liga 1 Indonesia yang sebetulnya Bisa juga katakanlah bersaing dengan pemain-pemain diaspora Ini membuka mata STI bahwa ada talenta-talenta lain yang mungkin STI tinggalkan saat ini Tapi kan biasanya alasannya karena tidak sesuai dengan rencana yang akan diterapkan oleh STI Biasanya nggak seperti itu Tapi nanti Tapi jangan Jangan lupa bro Ini kenapa saya sebut Stefano Lili Pali Stefano Lili Pali ini pernah dibawa sama STI Dan hasilnya juga bagus Artinya mungkin saja bahwa STI juga mungkin masih punya harapan untuk Stefano Lili Pali Dan pemain-pemain lain yang bermain di Liga 1 gitu loh Dan kita juga sebagai pemerhati sepak bola juga tidak lagi kemudian mempunyai semacam kerangka berpikir perspektif Bahwa dengan kehadiran pemain diaspora itu sudah menyelesaikan masalah Belum ternyata Oke, nah kalau dari tadi disebut beberapa nama yang disebut bermain baik lah di laga melawan Filipin Menurut saya keeper kita juga bagus loh Bagus, bagus Tapi sayangnya di pertandingan ini Man of the match set siapa itu bro? Daisuke Sato Pemain Persib Bandung Pemain Persib Bandung yang bermain untuk tim naspah Filipina Pemain ini sangat mobile Pemain ini sangat mengerti ya bagaimana cara mengamatikan pemain-pemain Indonesia Jadi pemain Indonesia dia berusaha neutralisir dengan mengawasi pergerakannya Itu satu Kedua, ketika pemain-pemain Indonesia mendapatkan peluang untuk masuk Dia akan memblok Itu ya Ataupun menendang, dia akan memblok Itu adalah dari suki satu Ya, oke Nah, kalau pemain Indonesia yang boleh dikatakan bagus banget nih istimewa di laga ini siapa? Ada beberapa, tidak satu saya lihat ya Yang agak mending ya Pertama ya Rafael Struik Enando Ari, Rafael Struik Witan Sulaiman Sadir Ramadan nih, saya lihat Dan Ricky Kambuaya Itu agak mending ya Kalau yang jeleknya Gak usah lah kalau gitu Oke, jadinya yang jeleknya adalah kesalahan dari STI, gitu aja ya Penerapan line up Itu yang menurut saya tidak tepat Oke Saya kira itu aja ya obrolan kita kali ini Tadi kita bahas mengenai bagaimana laga Indonesia melawan Filipina dan kesalahannya ada di mana Kemudian juga kita tadi singgung tim-tim Asia Tenggara di kancah kualifikasi Piala Dunia 2026 Kalau menurut sobat sendiri ini kejadian apa nih yang membuat STI seperti memilih yang seperti ini gitu di laga melawan Filipina? Silahkan tulis di kolom komentar Sekian dulu obrolan kita Kita lanjut di obrolan lain Sampai jumpa Bye Thank you Brahma